Halo guys kembali lagi di channel Fikir Gara dan kita akan kembali melanjutkan Harvest Moon Homes with Oh empat hahaha 13-13 kalau tidak salah ya Oke kita langsung lanjutkan aja ini harusnya sudah masuk musim yang baru ya karena kemarin kita Oh iya hujan lupa eh kita akan melanjutkan misi-misi kita yaitu ada palm ya tapi ini belum karena aku belum bikin kapaknya kalau nggak salah coba cek dulu kapak kita Iya masih kapak lama ya tapi tidak apa-apa karena hari ini kita akan langsung capcus ya kesana karena kayunya sudah full kayaknya sudah dapat terus kita cek lagi di ini apa namanya request-annya ya nah ini nge-pause juga jadi kita hemat waktu Oke dari Kristina ini ada misi baru kemarin guys kalau misalnya kalian lupa ya yang pas kita di apa eh Paimon di restorannya si Hugo itu kita dapat misi lagi Green Bell Pepper ya Green Bell Pepper ini aku nggak tahu kayaknya belum ada ngelihat bibitnya sama sekali ya terus Sunflower tadi kemarin kita kita sudah beli eh strawberry pensi Oh ya strawberry pensi aku lupa coba kita masukkan dulu kau beri pensi kita belum tanam ya dia minta 10 tapi kita lebihin lah lebihin 3 lah terus ada Oh ya itu dua aja sih kayaknya ini Green Bell Pepper kah bukan berarti kita akan sedikit ini guys ngecek lagi ya seingatku sih aku belum manuh belum ngapa-ngapain ya kemarin tuh habis ini habis dari kita nebang pohon itu gitu kita langsung pulang langsung tidur tapi cek cuaca dulu sebentar Tomahit tariskan Oke berarti besok Sunny Sky kita akan langsung tanam request-annya ini seingatku kemarin aku enggak ada ini enggak ada apa nanam eh ada nggak ya kita cek Wah ini badainya brutal sekali nah sepertinya senar lu ini apa guys sunflower Sunflower eh hmm sunflower kalau ini apa guys ini lotus sunflower ntar lotus sunflower apa yang ketinggalan guys kok ada lotus oh ini lotus hibiskas hibiskas udah belum hibiskas ini kan tomatok oke hibiskas udah ada banyak guys hibiskas udah lotus udah stroberi pensi belum belum kan margarita belum gold band lily juga belum bentar margarita tuh aku punya enggak ya margarita 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 lotus ini apa nih foton marshmallow Oke oh ternyata tidak ada berarti kita akan beli karena kemarin Oh gitu kemarin tuh kayaknya aku fokus nebang ya jadi lupa nanam dan yang baru ketanam baru sebagiannya terus disitu ada apa tadi dapat leather eh bukan kita disuruh bikin fabric fabric itu harusnya dari wool ya tapi kita belum punya alatnya tuh kayaknya alat untuk mengolah jadi ini ya kayaknya itu beda deh guys mobil pensi ya puluh oke kita tanam dulu ini hari Sabtu harusnya semua toko buka ya karena mereka tuh istirahatnya tuh Kamis Tumat Kamis itu Carpenter Jumat itu ini Jumat itu apa Jumat ya aku lupa Oh Jumat ini bibit toko bibit oke kita masuk disini yaitu guys kemarin-kemarin yang di part berapa gitu gua komplainnya itu sih jadi kandang ini kalau misalnya kita enggak masuk mereka enggak makan padahal ini kan maksudnya supaya kita ini guys supaya kita enggak perlu masuk-masuk ini kan jadi mereka tetap bisa makan gitu eh rupanya ternyata mereka enggak makan kita halus-halus semuanya wih asik semuanya sudah sudah full not baloknya gua pengen bilang hati nanti apa namanya penonton pada bingung bang hati apaan bang hati tapi kalau gua mau bilang not balok ribet not balok not balok capek kalau bilang hati kan gampang masalahnya itu kan ada gitu bentuknya kayak melodi kalau dibilang melodi juga salah karena itu not balok guys itu kunci apa ya kunci ah lah ya pokoknya gitu lah kalau ngurus kandang nih relatif cepet ya soalnya kita cuma ngasih makan sama lus-lus doang kalau kalau apa namanya perkebunan ini kan rada tricky memang dia banyak yang harus dilakukan gitu guys oke kita ke toko dulu ya kalau begini dia enggak perlu ini guys enggak perlu kan kalau misalnya kalian nonton apa nonton tips gua video tips itu kan gua ada bilang kalau rajin-rajin ngobrol sama keduduk yang lain which is itu sebetulnya bagus kalau kalian ngerasa itu enggak beban gitu kan ngerasa kayak ya orang cuma ngomong doang gitu kan apa sih susahnya gitu kan ya kalau kalian merasa kayak gitu ya fine-fine aja sebenarnya tapi kalau misalnya kalian ngerasa aduh bang capek gitu kan kalau misalnya harus tiap hari itu ngobrol terus ya gua juga sih sebenarnya cuma disini kalau misalnya kalian males kalian harus ngerjakan request jadi ada apa ya ada ada risikonya masing-masing gitu loh guys supaya tetep misinya tetep jalan gitu oke margarita kan kita habis kita beli terus kita nah tuh bener kan makanya makanya kemarin gua nggak beli itu karena tidak ada tolong ya yang pertama berarti kan kemungkinan yang pertama kemungkinan berarti itu tanaman musim depan alias musim summer yang kedua belum kebuka aja kenapa belum kebuka mungkin progress ininya belum jalan progress si Kristina ya seperti yang aku bilang di video tipsnya itu karena kalau misalnya kalian tidak fokus dengan questnya Kristina itu bisa gawat nanti kalian bisa nggak ini apa namanya nggak jalan progressnya kita ada regular bait tapi sebentar lu coba aku baca pelan-pelan ya siapa tahu ada cuma tadi tuh ada yang nggak ada loh coba kita cek dulu ya ini kan kita dapat bell pepper sama ini sih green pepper salah green pepper sama margarita kan nah yang kurang itu oh ya Brokoli aku nggak ada cuy bentar aku beli lagi ya yang flower kan sudah lo tuh sudah hibisku sudah pabriknya aku nggak tahu strawberry pensi sudah ya kan nah ini golden lily golden lily nggak ada coba kita baca pelan-pelan ya harusnya ada tapi kalau misalnya itu tadi gue bilang kalau misalnya nggak ada berarti progressnya belum atau musim depan turnip onion carrot cabbage brokoli asparagus celery wheat eggplant tomato green bell potato daisy margarita strawberry tulip lotus sunflower hibis gas kalau nggak ada nggak ada gold band ya gold band lily itu tidak ada nah kita harus beli brokoli juga kalau brokoli kita tak ada nah oke itu cukup nah sekarang kita ke Carpenter, Carpenter kita akan Betulin Fishing rod dan segala macamnya ya Kalau kalian nonton Episode ke 11 Kalau gak salah, yang ikan itu Itu kalian bisa lihat disitu Pas aku nyoba Nangkep ikan monster Itu patah Bukan patah ya, kayak gagal Gagal aja udah gitu Apalagi di Flour gelato Itu kita Kayaknya beli atau beli resep Gak tau nanti kita lihat Tau aku peter itu yang mana Oke, kita buat dulu guys Pertama kita buat material stone-nya itu kan kurang 10 Berarti kita bikin 10 dulu Sudah Nah, terus Nah ini Square lumber Semuanya membutuhkan square lumber Square lumber ini mungkin kayak semacam Pangkainya gitu ya Kita akan buat 30 30 Nah, pas ya Sekarang kita buat kapak Untuk palm tree Jangan lupa Expert hammer ini gak perlu Tapi yaudahlah ya Dan expert fishing rod Ini langsung expert ya Berarti Berarti harusnya Kita sudah bisa Oh ini ada fabric Wah Sebentar Wah Di bawahnya ternyata banyak Nah ini pertanyaan saya Padidaw Wah Duh Wah kita harus nanam grass guys Berarti nanti aja dulu ya Kita fokus di request dulu Nah ini Ini kacau nih Shipwood Aku cuma punya 4 kan 4 itu di rumah kayaknya Aku nangantongin kayaknya Iya kan Kita butuh 2 Sedangkan untuk membuat 1 fabric Itu butuh 4 Kacau Kambing kita cuma 1 cuy Nah domba maksudnya Oke lah Kalau begitu Kita ke Ini Si Phillip Kita mau beli Kambing lagi 1 Domba maksudnya Aduh Kacau 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 Jadi Apa namanya Kita belum masuk Musim summer aja Udah lumayan banyak ya Yang bisa Yang Apa namanya Misinya lumayan Ini ya Kompleks ya Oh ini kayaknya request lagi nih I understand Adifix But being above 5 decades Have asset Since the thing was It still locked Compleks Oh gitu Kenapa Enggak Not completely Funksional Kenapa dia Wah Berarti kita akan Nebang semua Pohon palm guys Oke Ini Upgrade the feeder Ini sebenernya Enggak Enggak penting sih Cuma Nah itu tadi Kalau misalnya kalian pengen Naikin ini Naikin happiness Ya kalian harus ambil Dari snow room Bagus Nah Gimana dong caranya guys Berarti kita harus Antara dua nih Antara kita Oh gini aja deh Ini ada ini guys Ada settingan rahasia guys Ini kan kalau kalian Lihat disini Ini kan ada Kalau ini gak ada ya Kalau ini kan memang Kalau menurut Aku pribadi juga Aku ngeliatnya Wah ini berat banget Ini apa namanya Misinya Misi berat Ini tuh gak bisa diselesaikan Dalam waktu singkat Tapi kalau yang ini Ini tuh Bisa dalam waktu yang singkat Kalian Bisa ke setting Terus ke setting Disini Ada tulisan Ini Cancel limited time request Kalau misalnya kalian kepepet Kalau misalnya kalian kepepet Ini centang aja guys Baru confirm Tapi karena tadi aku ngeliat Karena tadi aku ngeliat ini Apa namanya Ininya masih 11 hari Dan request yang tadi Yang banyak ini Ternyata tidak masuk Tidak ada limited time nya Berarti kita gak usah Karena kita Takutnya yang ini Kalau request list yang ini 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 kan limited time Kalau kalian kepepet Nyalakan aja yang tadi guys Jadi ini Karena ini masih 11 hari Harusnya cukup Gitu ya Oke Tadi tuh Apa itu namanya Penalo paste paper Flower gelatum Aku beli grass seed aja Kalau kayak gitu Karena tadi kita butuh Untuk nanam grass Animal feed juga aku butuh 60 aja cukup Oke Oke Sekarang Kita coba selesaikan yang Flower gelato dulu guys Kita lihat Disitu Apakah kita bisa beli langsung Kalau bisa beli langsung Alhamdulillah Berarti langsung selesai misinya Tapi kalau tidak bisa Berarti kita harus Masak Dan kalau kita harus masak Berarti kita harus beli resep Resepnya Ada di Paimon Alias Restorannya si Yugo Mudah Mudah-mudahan bisa langsung Beli Tapi kalau tidak Ya mau tidak mau Kita harus masak Karena kita sudah Accept request Nah Accept request itu Usahakan Selesai Jangan sampai Tidak Karena Sayang nanti Poin happinessnya Seperti yang Aku bilang di video Itu Tips Itu Nanti Nanti gak berprogress Kita Sayang Alisan Frederick was supposed to have started supplying us Vegetable Ya Sudah ini Aku sudah bicara itu Oke Apa tadi namanya Flower Gelato Eskrim ya Oke Kamret ya Ternyata adanya Strawberry Gelato Saja Nah Oke lah Menyebalkannya Oh ini masakan Apa namanya Khas Alba ya Alba style But Bahasa Perancis Bahasa Perancis Eh Eh Ya mau tidak mau berarti kita beli resep Sekarang Kita cari Tulisannya Flower Gelato Ada tidak Kalau tidak ada Mungkin nanti aku akan cari Tutor lain-lainnya Flower Gel Oh ini dia Flower gelato Resepi Kita purchase In your kitchen You can cook food To cook a dish You'll need a recipe And ingredient Ya Sekarang kita resepinya sudah ada Select the dish And ingredient Oke This icon Will use Good ingredient Can produce High quality food Upgrading your kitchen Increase number Dishes you get at a time The variety of dishes You can make Is small at first But as you acquire resep Your repertoire will grow Resepi can be purchased from shop Nah ini Ini salahnya Natsume ini Dia ngasih tahu Resepi can be purchased from shop Sedangkan ini Kitchen yang ini Baru muncul Kalau aku beli Beli Resepi Tapi apakah bisa muncul Kalau misalnya aku Ngetrigger yang lain gitu kan Aku nggak tahu juga Tapi Ini menurutku Lumayan kacau sih Tapi kita Yaudahlah Lupakan aja Kita mau beli sesuatu Yang Oh ini kalau Wow Wow ini Ini sekali Talen langsung Manu guys Full Tapi aku baru 6 sih Number ini 7 Eh 8 nih 8 8 Ini aja nih Fismonire Fismonire Harus pake aksen Perancis guys Fismonire Belilah Gila Mantap ya Aku nggak perlu Masuk Oke Aku nggak perlu Ngambil buah-buahan lagi Tapi Yaudahlah Sekarang pukul berapa guys Kita lihat Pukul 2 Oke Kita kan sudah beres semua ya Apa namanya Agenda kita di kota sudah beres Kita cek juga Ini Disini Oh si Jan tuh Oh si Harriet sudah Meningkat ya Nanti kita akan Coba Naikin lagi Tapi Nanti dulu Karena kita mau fokus ke Sini Ke tanaman Karena kita mau nanam dulu Ada cukup banyak Tadi ya Green bell pepper Sama Apa tadi Brokoli itu Tadi belum ditanam ya Karena tadi aku Tadi fokus Banyak sekali Ini Nah tanaman-tanaman Yang Untuk upgrade Itu untuk upgrade Apa namanya Fitur-fitur Upgrade fitur Oke disini masih ada yang kosong Kita pake aja Oh iya Oh iya Lalu Aduh Kita nanamnya jadinya Sekali cangkul Padahal ini bisa Dicangkul-cangkul Brutal Brokoli 3 Bell pepper Bell pepper juga Tiga Bagus Bell pepper Ada Kelebihan satu kan Nanti kita isi Kaleng dulu guys Biar besok Anda lupa Di sini masih ada Space Satu Dua Tiga Lagi kita mau nanam Margarita 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 10 Lalu guys Dicangkul dulu lah Biar sekalian Margarita Margarita 10 Biar sekalian Dan karena kita sudah punya supply makanan yang brutal Jadi kita gak akan ada masalah ya Cukup bawa ini aja udah Anjay Cool cuy Gue main yang bajakan ya Kisian dikuti Akan lebih bagus Kalau kalian main yang Ori Saya sangat tidak menyarankan Untuk bermain yang bajakan Tapi kalau misalnya kalian mau Ya kalian bisa DM Atau Ya cari sendiri Dukung Dukung developer guys Jangan Jangan main bajakan Tidak untuk ditiru Adegan ini hanya dilakukan oleh yang profesional Oke Tadi aku sudah ngeles-ngeles ini belum ya Si Andi Udah ya Biar besok dia cepat bikin woolnya Karena lama itu Masa aku harus upgrade kandang dulu Gak bisa dong Karena kita mau Apa namanya Kita mau ngejar palem itu aja Susahnya minta ampun ya Dan ini baru aja aku keingatan juga Kalau Kalau aku belum nebang pohon palem Malam ini kita nebang ya Tapi kita ngosongkan ini dulu Ngosongkan inventory Ini jual Terus Ini jual aja lah Ah males aku Wait wait Buat apa sih Sudah Kalau yang ada simbolnya Kayak apa namanya Simbol map itu guys Itu tanda kalau misalnya Ini apa namanya Simbol atau tanda yang ini Kalau itu tuh Apa ya Item request Ini kalian bisa taruh semua ya Brokoli Green Bell Pepper Oh ternyata aku sudah punya brokoli Ternyata Kira aku gak ada Margarita yang aku gak ada tuh ya Coba check Nih margarita nih Oh iya Bener Broberikan sih gak usah ya Ditambahin Grasset taruh aja dulu Ingatkan guys Kalau aku punya grasset Nanti aku Ter skip lagi Malam ini kita akan Menebang Pohon palem Sejauh ini Selama aku main Pohon palem itu Cuma ada di pantai Eh Dan Pohon palem ya Supposed to be Di pantai sih Gak mungkin dia Di tempat lain ya kan Cuma permasalahannya Tadi tuh kayaknya Pohon palem tuh Mintanya banyak Banget gitu kan Masalahnya cukup gak Kalau misalnya Pohon yang biasa Yang lumber Yang ini Yang kita lewat-lewatin Jadi Itu banyak banget Itu Across the map Ada semua Sedangkan kalau palem Palem itu Cuma ada di pantai Tapi Kebutuhannya tuh Luar biasa ini ya Luar biasa Tinggi gitu Jadi Ya Yaudah ya Ada pohon gak disini Aku sih gak tau ya Kita harus ambil dulu Mau tidak mau Butuh waktu lama sebelum Pohon ini menghasilkan buah lagi Siapa yang peduli Tabang bos Ya kan Ntar Pohonnya juga membesar Pohonnya meninggi guys Perasan guys Coba Coba kalian cek lagi ya Di apa namanya Episode pertama Terus kalian balik lagi Kesini Itu pohonnya meninggi gak sih Pohonnya nambah cuy Kalau kalian Apa namanya Tidak Apa namanya Tidak masalah dengan Permakanan Kalian tebang-tebangin aja nih Gak usah peduliin dengan Buah-buahannya Gila Gila Pembalakan riliar cuy Tapi seru juga Jujur 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 kayaknya ya Kayaknya aku bisa Tamatin si game ini Yang penting Waktunya guys Sama kesehatan Kalau gue Apa namanya Sehat terus Ya kan Terus Gak capean Banyak waktu Gitu kan Ini kayaknya Aku tamatin Si guys Bener-bener Apa namanya Bener-bener Dari Dari awal Gitu ya Cuma memang Gak Gak serunya Itu ya Karena Ternyata yang Yang ku download itu Ada ininya Apa Ada apa namanya Ada mod ininya Mod Uangnya Unlimited lagi gak habis-habis Agak kurang seru sih Jujur Makanya Makanya Ku bilang tadi Jangan main yang bajakan Saya sangat tidak Merekomendasikan Untuk main yang bajakan Ya karena begini Experience-nya gak ada Gitu loh Experience Experience Apa namanya Usahanya itu Kurang Jadi kita bisa beli Seenak Jadi Kalau misalnya Kalian punya duit Tapi kalau misalnya Gak punya duit Ya gak usah ya Jadi gak usah Dipaksa Jadi kalau Kalian punya duit Beli Memang Memang tidak murah Karena memang Game itu Sebetulnya game Dari dulu itu Game-game Yang apa ya Game itu Secara umum Itu memang Beli guys Kayak misalnya Apa namanya Kalau dulu Game-game yang di warna Itu kayak Counter Strike Itu kan di Steam itu kan Di Valve itu kan Beli Pakai ini Apa namanya Pakai Pakai Kee Pakai produk Kee Itu memang beli guys Sebenarnya dari dulu Game itu Beli sebenarnya Game gratis itu Jarang Kayak misalnya game Game house Game yang terkenal Banget itu Itu beli juga Emang sebetulnya Harusnya beli Harusnya ya Cuma kan Karena orang yang Kayak kita ini Yang apa namanya Yang Keuangan itu Gak Yang ini ya Jadilah Cuma ya itu tadi Walaupun aku main Yang kayak begini Aku sangat tidak Menyarankan Untuk Ayo guys Main yang bajakan Jangan Jangan main bajakan Karena ini untuk Konten doang Sebenarnya Lagi Apa namanya Lagi hype Oke Kita masuk Ke musim summer Yeay Finally After 13 Episode Part Akhirnya kita masuk Ke musim summer Cihuy Masuk Masim summer Cuy Eh Ujim gua mana Si Amir Gak mau Mau si Amir Suka hot milk Aku punya si hot milk Coba-coba Gak suka hot milk Si Amir Ini aku ada Ada tiga nih Ternyata selama ini Hot milk ini Makanan kucing Amir Amir ya Amir Amir Eh Torok aja Kita coba Masak Lu 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 Wow Tell Hoc Kalau misalnya Kita Mainnya Sampe Jum 12 Malam Kita Bangun Yang Leo Esit Stunden teliti juga ini gamenya pensi sama milk Oh berarti kita harus tanam pensi dong pensi tambahan kalau pensi tambahan itu gampang aja guys kan yang kita tanamkan tadi 10 nah nanti kalau matang kalau matang ya udah tinggal tambahin ini aja yang jelas yang jelato itu duluan ya karena dia request ya harus cepet kayaknya mati deh semua tanamanku karena ganti musim bentar ini musim spring ini agak hijau ya hijau banget ih musiknya ganti cuy box keren musiknya ganti cuy eh bentar aku udah kelek rekaman berapa lama ini jangan bablas udah selanjutnya ya kita teruskan sedikit lah nyelesaikan siram-siram ini guys aduh pencet lagi cuy kayak kayak lagu pantai itu masih nih ada suara jangkrik eh bukan jangkrik apa sih kabuto kumbang aku takut mati aja guys ininya apa bukan takut mati mati beneran bukan ini apa namanya tanamannya takut mati tanamannya bukan habis karena karena kalau di nggak tahu di sini ya tapi kalau misalnya di game-game farming yang lain biasanya kalau ganti musim mati ini apa tanamannya tuh karena anu kan beda apa namanya beda musim oke sekarang kita tanam lagi yang di sini aduh ini batu ngalangin nah ini ah satu dua tiga yang sudah jam 2 bentar kalau apa namanya perkandangan itu bisa sebut bisa di inilah bisa ditunda lah tapi kalau toko kalau udah tutup bubar kita kita beli ini apa namanya full band belum ada soalnya oh si jen kok keluar biasanya kalau jam segini dia udah di ini udah di luar kok dia baru keluar jangan-jangan dia kesiangan juga kayak aku please gold band lily kebuka dong butuh nih bahasa malaysia jangan ngomong butuh ya guys perlu butuh tuh pantat kok nggak ada sih terus aku dapet dari mana turn apa gold band ya gold band lily turnip onion carrot cabbage brokoli asparago seleri wet eggplant tomato green bell potato daisy margarita strawberry tulip lotus retro sunflower hibiskus dih nggak ada sih aneh yaudah kalau gitu mah berarti nggak selesai tuh bukan selesai tuh kayak pos Justin tapi nggak selesai tuh karena nggak tahu dapat dari mana nantilah sambil berprogress kita kemarin kita tuh dapat anu tuh nggak banyak sih cuma 66 nggak tahu cukup nggak karena yang kemarin minta palm ini palm ini palm itu tuh banyak guys tiga orang yang minta tanah minta tebangin pohon palm sedangkan supplynya enggak banyak itu kayaknya benar itu dialog tadi itu kayaknya ini deh apa clue untuk kita tuh ngobrol ke Peter deh kayaknya ya ntar kalau material stony cukup ini butuh lain apa namanya 15 lah ya tapi kalau board palm board segala macam itu aku enggak tahu nih ini 1010 peranukan tiga ya nggak ada ini juga 10 10 20 nah cuma bisa sepasang aja guys ini 10 10 10 10 berarti ada yang dituntai sudah berarti kita itu enggak tahu ya kalau kemarin kan gua bilang kan eh per dua hari yang responnya tapi kalau sekarang nggak tahu kita lihat aja dan apakah ada ini apa namanya adakah pohon palem yang lain aku juga tidak tahu kayaknya nggak ada ya nggak mungkin sih ini kayaknya kita disuruh ke Peter deh coba kita ke Peter guys coba kita ke Peter dulu ya habis kita peter kita pulang peter 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 nah ini Christina nih suka nongkrong di paimon wah ini nggak bener ini dia mau ngapain disitu tuh dia suka makan lho dia suka jajan di paimon tuh pertanyaan saya pertanyaan saya apakah ini kayak pertanyaan saya ini ada jamur beda tuh jamur apaan tuh enggak ada enggak ada enggak ada orang yang enggak suka ini enggak suka itu dia semua suka dia kok kok kasih apa namanya batu pun dia suka nih makanan lo mahal lo ya ngobrol dong i don't have i don't have time i don't have time tapi tapi apa namanya itu tapi nontonin itu nontonin air terjun ngomongnya sibuk tapi boong gitu coba kayaknya kita ada clue ini guys kayaknya kita bisa nambang guys apakah betul apakah benar kalau bisa nambang gas what do you want for me you wanna what's going for the wreck who cares ya harus nih panik udah capek-capek kesini dia bilang ngapain lo disini ah frederick bodo amat dasar pebal kan ya pokoknya tuh lah guys dinamika kita hidup bermasyarakatnya begitu guys makanya entah entah kenapa ya ini sedikit apa namanya sedikit informasi yang gak penting juga sih sebenernya jadi di dunia yang serba digital sekarang itu kita hidup bermasyarakat itu udah kayak udah kayak orang barat aja gitu kayak orang jepang gitu jadi apa kita apa hubungan antar masyarakat itu kayak udah tenggang banget gitu ya kalau di daerah-daerah tertentu di perkampungan itu kan masih lah ya masih tapi ya gak kayak dulu gitu tetangga itu kan keluarga kalau zaman dulu ya walaupun gak kenal tapi tetangga itu ya keluarga gitu tetangga is a family neighbor is a family tapi kalau kayak sekarang kan jangan kan jangkankan apa namanya orang yang jauh tetangga aja gak kenal gitu kan it's a modern apa modern society kan kayak gitu gitu ya mau di apa ya ya jalani aja sih society nya mau kayak apa ya sudah lah terserah society gitu kan info gak penting sih tapi tapi ya kalau kalian sadar atau concern dengan keadaan sekarang ya gitulah item tuh item semua tuh item dibutuhkan semua tuh ok lan oh iya aku belum ngasih makan ini ngasih makan kandang belum bukan kandangan dikasih makan bukan maksudnya ternak ternak ini kalau mode cewek ya kalau misalnya kita apa namanya pakai karakter cewek kita bestie nya apa namanya teman masa kecil yang namanya Justin kalau misalnya kita pakai cowok ya kita basically jadi Justin jadi kita bestie nya Christina gitu begitu dan di game ini walaupun kita bisa nikah sesama jenis ya bisa homo-homoan gitu tapi itu gak dipaksa dan tapi ada sih satu karakter yang kayak apa ya kayak pengen manja-manja sama kita tuh ada satu si Braden Braden tuh siapa bang itu yang apa namanya anaknya ini anaknya Carpenter Carpenter kan namanya Andy mamanya kan siapa gitu namanya lupa kok nah itu kayak gitu si Braden itu dia rada ini sih menurutku aja sih tapi kalau menurut kalian gak ya gak apa-apa juga menurutku tuh sih dia kayak ini apa ya kemarin aku main story of season apa sih ya lupa aku namanya tuh yang 3D tuh guys itu kayak gitu dia nama karakternya juga gak inget pokoknya itulah cowok dia pas kita ke taman eh taman pas kita ke kebon dia kayak gitu kayak apa sih malu-malu kucing gitu loh kalau pas sama kita tuh padahal kita laki-laki dan dia juga laki-laki agak gelai gelai jorok gitu apa sih gitu loh kayak apa namanya kayak sunderi eh sunderi bukan ya ya sunderi kayak sunderi-sunderi gitu ya eh sunderi mah marah-marah bukan apa ya aku lupa istilahnya pokoknya ya itulah kalau sunderi itu kan dia malu-malu kucing tapi kan suka marah-marah gitu kan suka salting kalau yang kayak model ini jadi jadi kayak Jan Jan itu kan pemalu kan ya si cewek newspaper itu Jan itu kan pemalu tapi versi cowok jorok guys geli gua apa sih gitu nah itu kayak si Braden Braden tuh kayak gitu Braden tuh pas kita ngobrol sama dia tuh kayak dia dia memang cokok tapi dia tuh pas kita ngobrol sama kita yang cowok itu dia bilang kayak kayak kamu tuh jangan ini jangan kerja terlalu keras kamu tuh harus khawatir dengan khawatir dengan kesehatanmu sendiri kayak what ya bagus apa sih mengkhawatirkan kesehatan kita tapi cara dia ngomongnya itu gak banget eh itu gak penting ya sampai disini dulu lah part 13 dari Harvest Moon Home Sweet Home kita ternyata sudah masuk ke musim summer ya sudah summer alias musim panas thank you buat yang udah nonton jangan lupa like share komen subscribe dan kita akan masih akan melanjutkan perjalanan asap sakedik sampai dia nikah ya sampai dia punya anak sampai dia bercucu cicit di Alba Village kita lanjutkan terus yang penting doakan saya sehat apa ini ada berita Alba Times Paimon Restoran Reopen ya Restoran Paimon sudah buka eh bye-bye guys sampai ketemu di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati